Halo guys, mana nih di antara kalian yang suka dengan game lucu dan juga cukup menghibur ketika dimainkan? Nah, kalian pas banget menemukan video yang satu ini karena di kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema Top 10 Game Upin-Ipin Terbaik di Android 2023 Versi Top Game ID Yap guys, game Upin-Ipin yang akan kami bagikan kali ini memang merupakan game Upin-Ipin yang cukup lama tapi cukup asik untuk dimainkan, dimana berbagai macam genre permainan dalam game yang satu ini ada Cuman, tidak sekumpet pada umumnya permainan tapi hanya di bawah genre tertentu Nah, kira-kira seperti apa sih permainannya? Yuk, kalian simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini Let's go! Upin-Ipin KST Frologue Merupakan game Upin-Ipin yang merupakan bentuk dari kombinasi antara penceritaan, karakter, dan juga latar tempat dalam satu game yang sama Dimana game yang satu ini memungkinkan kalian mengendalikan karakter Upin maupun karakter Ipin dengan berkelana secara luas di area ataupun di wilayah Upin-Ipin itu sendiri Nah guys, kalian jangan salah selain kalian menjelajahi setiap wilayah Dalam game ini juga terdapat minigames-minigames seru yang bisa kalian ikuti Seperti apa bentuk minigames tersebut? Mendingan kalian coba sendiri supaya kalian tidak penasaran, oke? Upin-Ipin Demi Metro Millennium Adalah game Android Endless Runner Dimana game yang saat ini akan membawa kalian kemasuki dunia futuristik kota Metro Millennium Menggunakan karakter Upin dan karakter Ipin Yang mana tugas kalian dalam game yang saat ini akan cukup-cukup banyak Yaitu mulai dari mengumpulkan banyak sekali poin Sambil berlari untuk menuju ke titik akhir dari perjalanan di setiap level permainannya Nah, dalam satu sisi game ini tidak terlalu sulit Tapi dalam sisi lain game ini juga cukup sulit Kenapa? Karena ada berbagai macam tantangan yang harus-harus kalian lewati Dengan jeli dan penuh ketelitian saat memainkan gamenya, oke? 2. Dunia Iyalah game platformer yang cukup menarik untuk dimainkan Dimana dalam gamenya memungkinkan kalian Untuk mengontrol dua karakter sekaligus dalam satu permainan yang sama Mungkin ketika kalian dulu memainkan salah satu game api dan air di website Freep Nah, kalian akan teringat dengan game yang satu ini Dimana kalian dalam game yang satu ini akan memainkannya dalam versi mobile Yaitu kalian akan menggerakkan karakter untuk mencapai garis finish Melewati tantangan dan memecahkan teka-teki yang ada Tapi semuanya dikombinasikan antara dua karakter yang berbeda Dengan kemampuan yang berbeda-beda juga Sehingga kalian harus memperhatikan titik pepecahan teka-teki itu Untuk bisa melangkah ke level-level berikutnya Even Deep Sea Adventure Adalah game endless runner Tapi yang dikemas dalam bentuk dua dimensi Dimana dalam game yang satu ini kalian akan berlari Berlari dan terus berlari Untuk mengumpulkan banyak sekali poin Dan juga menghindari setiap rintangan Seperti lubang juran Atau juga bebatuan yang ada di jalanan kalian Nah guys, konsep ataupun cara memainkannya cukup sederhana Karena karakter akan berlari secara otomatis Dari samping kiri ke samping kanan Yaitu kalian harus melompati setiap jurang yang ada Dan juga melewati berbagai macam tantangan yang ada di sana Hanya saja perjalanan kalian dalam game yang satu ini Begitu singkat Tapi disediakan berbagai macam level yang berbeda Yang bisa kalian coba New Upin The Halfing Heroes Merupakan game upin sederhana Dimana game yang satu ini sama seperti game sebelumnya Yaitu kalian akan mengendalikan karakter upin Untuk melewati berbagai macam rintangan Mengumpulkan sumber daya Dan juga mencapai titik akhir dari perjalanan di setiap levelnya Memang dikatakan sederhana Tapi game yang satu ini cukup asik untuk dimainkan Apalagi ketika kalian sedang gabut di waktu luang Dan tidak tahu mau ngapain Oke guys Thief Lufin Adalah game upin-ipin Dimana dalam game yang satu ini Kalian akan mengikuti sebuah permainan yang cukup menarik Dimana kalian harus memecahkan teka putih Dan juga berbagai macam hal di dalam game yang satu ini Seperti salah satunya yaitu misteri Oh ya game yang satu ini Dikemas dengan nuansa grafik hitam putih Seperti halnya game Limbo Ya mirip-mirip seperti itu sih guys Karena dalam game yang satu ini Kalian akan diberikan berbagai macam tantangan yang harus kalian selesaikan Nah buat kalian yang sudah penasaran bagaimana keseruan dalam gamenya Kalian coba sendiri Nah guys game yang satu ini sebenarnya tidak terlalu sulit Karena dalam game yang satu ini tujuan kalian adalah sederhana Yaitu untuk mengumpulkan koin-koin yang berjatuhan Dengan menggerakkan karakter upin Ataupun karakter ipin yang memegang sebuah mangkok Dimana tugas kalian adalah untuk menggeserkan ke kanan maupun ke kiri Dimana itu untuk berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin poin yang berjatuhan Oh ya selain koin juga ada berbagai macam item-item lainnya yang harus kalian masukkan Dan ada beberapa item lainnya yang harus kalian hindari Nah buat kalian yang memang ingin mencoba merasakan game sederhana Bernostalgie kepada game-game di jaman dulu Kalian bisa mencoba self-sertinya game yang satu ini Adventure of Inifin Driving Yaitu sebuah game arcade sederhana Dimana dalam game yang satu ini kalian akan mengendarai sebuah kendaraan Dan kalian akan melaju ke garis finish dari setiap levelnya dalam tampilan dua dimensi Tugas kalian adalah untuk menyeimbangkan kendaraan kalian ketika melompat Supaya tidak terbalik ataupun mencederai karakter yang kalian gunakan Serta tugas kalian juga adalah untuk mengumpulkan berbagai macam sumber daya Baik itu dalam bentuk poin maupun dalam bentuk diamond Serta kalian harus mengumpulkan sumber daya bensin Supaya kalian bisa melaju sampai ke garis finish tanpa berhenti di tengah jalan Uvin Fajal Kartun Nah kalau game yang saat ini tak perlu ditanya Dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa game yang saat ini merupakan game Fajal Alias game susun gambar Di awal-awal permainan kalian bisa memilih gambar mana dalam bentuk utuh Maka ketika di klik Kalian akan memasuki dalam sebuah permainan Fajal Yang harus merangkai suatu pecahan-pecahan gambar menjadi gambar yang utuh Seperti halnya yang dipilih di pertama ataupun di awal tadi Nah daripada kalian bingung Cobain sekarang juga Uvin Ipin Sporter Adalah game Uvin Ipin yang menarik untuk dimainkan Dimana game yang satu ini bisa dimainkan untuk anak-anak juga Loh kenapa? Karena mekanisme permainan dalam game yang satu ini tidak serumit game-game lain Namun tugas kalian dalam game yang satu ini adalah untuk mencari titik-titik perbedaan Antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua Nah guys, semakin sulit level permainannya Maka akan semakin sulit juga untuk tantangannya sendiri Tapi dijamin kalian tidak akan kebingungan saat memainkan gamenya Karena game ini begitu sederhana, oke? Yap guys, itulah top 10 game Uvin Ipin Ipin yang bisa kami bagikan Untuk kalian semua di kesempatan kali ini Di antara game-game tersebut Apakah ada game populer kalian? You guys, berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini Dan buat kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan rekomendasi game tren berikutnya di channel TopGameID Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya Salam Gamers Yap Tidak, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton